Umi dinyatakan hamil di usia 41 tahun Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo bunda, selamat datang di podcast Halo bunda, persamaan spesial dari Generos Teman bunda menampingi tumbuh kembang si kecil Wah senang sekali ini saya hadir kembali di segmen kedua tentunya Kalau tadi segmen satu udah ngebahas tentang cita-citanya Adan dan Sasa Kalau yang segmen kedua ini saya mau ngobrol-ngobrol sama orang tua Atau salah satu orang tuanya nih yaitu dengan bundanya Adan dan Sasa Tapi nanti kalau kita tanya tentang tips-tips parenting apa aja sih Kok bisa Adan dan Sasa ini giat banget untuk menikmati hatis Quran itu Saya sebelumnya akan men-spill dikit kali ya Saya mau apa ya memberitahu bunda lagi nih tentang Generos Fest Jadi Generos Fest itu apa sih? Nah jadi Generos Fest itu merupakan program atau wujud upaya kami Dalam membantu orang tua untuk mewujudkan cita-cita si kecil Nah Generos Fest ini banyak banget rangkaian acaranya Dan tujuannya pasti untuk mengembangkan cita-cita si kecil Nah Generos Fest ini ada rangkaian lomba diantaranya ada Hafiz Quran Terus habis itu ada Balance Bike Ada Mathematica Competition Lomba mewarnai dan terakhir itu ada Duta Bunda Generos Nah jadi untuk ayah bunda Atau yang mungkin bunda-bunda ini udah semangat banget Anaknya ini mau dikembangkan bakatnya mengarah mana Nah boleh yuk ikutin lomba Generos Fest ini Dan tentunya acara ini tidak dipungut biaya 1% pun alias gratis Oke ya bunda ya jangan lupa untuk ikutan Generos Fest Untuk informasi lengkapnya jadi bunda boleh cek ya media sosial Generos di bawah ini Nah tadi kan udah lanjut ya bahwa adan sahasanya tadi Masya Allah banget asasi sendiri pun juga speechless gitu Ternyata mereka bener-bener bisa mengwujudkan cita-citanya Bisa semangat untuk mengembangkan minat dan bakatnya Nah kalau sekarang ini saya akan mengobrol dengan uminya Si kembar bunda eh si kembar adan dan salsa Dengan bunda Salsa Bila Naila Rizko betul? Betul Betul Halo bunda sehat Alhamdulillah Alhamdulillah sehat mungkin boleh disapa dulu nih Ayah bunda yang lagi nonton silahkan Assalamualaikum ayah bunda Terima kasih Bertemu dengan saya Umi dari Salsa dan Adan Biasa dipanggil Umi Rina Umi Rina Oke Umi Rina lagi sibuk apa aja nih Umi Akhir-akhir ini Alhamdulillah karena Umi bekerja Jadi tiap hari pastinya Umi berangkat ke kantor Jadi kalau sibuk pasti sibuk Dan ditambah lagi tugas mendampingi adan dan salsa Jadi karena adan dan salsa sekolah dari hari Senin sampai Jumat Sabtu itu biasanya Umi mengantar mereka ekskul Pulang dari ekskul siangnya mereka sudah ditunggu oleh guru ngajinya Les privat ngaji Jadi sampai sore kurang lebih sampai jam 4 sore Dan Alhamdulillah nanti selepas maghrib Kita mulai tadarus Dibiasakan oleh Umi itu mereka tadarus Karena sekarang adan dan salsa itu sudah putaran ke enam Untuk hatam Al-Quran Jadi Umi menargetkan tiap tahun itu harus hatam Al-Quran Jadi diselah-selah kesibukan mereka Harus mereka itu tetap membaca Al-Quran Kayaknya padat ya Iya Alhamdulillah Padat nih Tapi kalau misalnya Bunda untuk menjaga moodnya nih Supaya adan dan salsa kan itu kan kegiatan padat Tapi yang namanya kita tahu ya Bunda ya anak-anak Itu kan mungkin masih ada fase apa nih Mungkin agak jenuh atau gimana Nah Bunda ataupun abinya ini Gimana sih cara untuk apa ya Supaya adan dan salsa ini gak jenuh gitu Iya Kadang-kadang mereka di sela-selah kesibukan itu kan ada lomba-lomba Iya betul Jadi Umi ini gimana caranya ya supaya anak-anak nih tetap sehat Itu yang utama Kemudian moodnya terjaga Supaya mereka gak kelamaan jenuh, bosen Kalau udah seperti itu kan mereka males untuk berkegiatan Nah jadi Bunda selalu memotivasi mereka Kita berikan mereka pilihan saat nanti refreshing Kalau misalnya hari minggu nih selesai kamu ekskul Kita bakda juhur mau kemana Kok aku biasa dia main di playground Jadi karena kami itu mentingkan mereka untuk juga kebutuhannya bermain Jadi kami beri waktu mereka bermain di playground Itu dipuasin deh Karena pasti kami juga ingin mereka tuh kembali lagi semangatnya Untuk belajar dan untuk latihan di lomba-lomba Jadi namanya usia anak-anak memang harus diberikan apresiasi Ya motivasi dan iming-iming Dan itu harus ditepati Jangan sampai orang tua mengingkari Jadi kalau nanti Umi sama Adi mengingkari Mereka pasti bohong gitu kan Kemarin aja aku gak jadi Aku gak dibeliin Aku gak diturutin Itu menjadi ini buat mereka senjata ke kita Bahwa nanti aku udah lomba juga gak dibeliin apa-apa Aku juga gak diturutin apa-apa Nah akhirnya mereka sudah tahu seperti itu Nanti gak maksimal hasilnya Jadi Umi sama Adi berusaha untuk mengabulkan Apa yang memang sudah menjadi kesepakatan kita Jadi memang tinggal mendapatkan motivasi ya Kalau bahwa penting banget untuk mendapatkan motivasi Dan yang penting jangan mengingkari nih Bener kan Apa namanya Namanya anak-anak pasti senang banget dikasih reward gitu kan Tapi ya bagaimanapun ayah bunda juga memang harus menempati Nah Umi kemarin kan kita sempat berbincang nih ya Bahwa dikit ini Bahwa Umi kemarin tuh sempat bercerita Ke Asasi bahwa Adana Sasa ini salah satu anak kebanggaan yang ditunggu-tunggu gitu kan Ditunggu-tunggu oleh Umi dan Abi gitu ya Nah boleh cerita gak sih sedikit mungkin Apa namanya Sehingga Adana Sasa ini menjadi anak yang dibanggakan oleh Umi dan Abi Iya Umi menikah di tahun 1994 Waktu itu Umi gak berpikir bahwa Ternyata punya keturunan itu menjadi hal yang sulit buat kami Karena pikiran kami waktu itu menikah ya punya anak seperti itu Tapi ditunggu sampai 18 tahun pernikahan Umi dan Abi memang tetap berusaha untuk yakin bahwa kami akan diberikan keturunan Sampai ketemu dengan pengobatan di rumah sakit Ada susternya itu sampaikan ke Umi Bu coba pergi haji berdoa disana gitu kan Karena mereka tahu riwayat bagaimana Umi belum punya keturunan Oh iya suster ya Baik coba nanti kami pertimbangkan gitu Tapi itu kok kepikiran gitu sama Umi ya Gimana ya kok kita sudah berobat kesana kesini tapi kok belum ada hasilnya gitu ya Apakah tidak sebaiknya kita turutin aja ya Saran dari suster kemarin itu kita daftar haji gitu Akhirnya Umi putuskan untuk daftar haji Umi pergi haji sama Abi itu tahun 2009 Kemudian pulang memang pasti tujuan utamanya meminta keturunan disana Langsung kepada Allah Langsung minta di rumah Allah ya di Baitullah Pulang tahun 2010 Umi masih belum hamil Kemudian di tahun 2011 Umi berpikir Wah ini sebentar lagi usia saya 40 tahun Kalau perempuan itu kan ada masa menopos Umi khawatir itu akan datang kepada Umi Dan untuk kenyataan memiliki anak itu sirna Jadi Umi wah ini harus benar-benar nih berobatnya serius gitu kan Jadi Umi coba meminta petunjuk Allah Bagaimana Umi harus berusaha Allah akhirnya menunjukkan bahwa Umi berobat di satu rumah sakit Dan diarahkan untuk ke program bayi tabung Proses demi proses Umi jalani Walaupun memang banyak tahap-tahap yang membuat Umi stres ya Karena bukan hal yang mudah Ya betul Untuk program bayi tabung itu dengan harapan hamil Ingin punya keturunan Karena kenapa 18 tahun itu juga bukan waktunya sebentar Air mata, sakit hati ya Telinga panas, pikiran, badan juga kurus ya Karena memikirkan itu belum kanan-kiri suara Suara-suara sumbang, suara-suara yang gak enak didengar Yang menyakitkan hati itu sudah Umi rasakan seperti itu ya Jadi rasanya ya Allah kok kayak gini gitu ya Rasanya kalau belum punya keturunan gitu Yang mudah-mudah, yang cepat-cepat kok saya susah sekali gitu ya Sampai semua sudah dijalani kok belum juga Nah akhirnya ketika Umi program itu Walaupun begitu menyiksa bahwa Umi ya Harus suntik sana, suntik sini Selama satu bulan setengah Kemudian harus deg-degan Proses tahap pertama apakah berhasil Kalau gak berhasil berarti berhenti di situ Bahwa Umi dinyatakan mandul Gak bisa punya anak Kemudian tahap kedua, tahap ketiga sampai ke tahap keempat Alhamdulillah pada akhirnya waktu itu Di titik tahap terakhir Umi dinyatakan hamil Di usia 41 tahun Makanya dokter sama suster semuanya Mengingatkan Umi Ibu hati-hati ya, ini resti Resiko tinggi Ibu tiduran saja, bed rest saja Gak usah kerja, gak usah kemana-mana Terus Umi diingatkan seperti itu Makanya Umi jadi deg-degan Tambah suster Aduh Umi yang biasa aktif Biasa berkerja, biasa kesana Kesini, suruh di tempat tidur Terus bukannya senang Bukannya nikmat Biasanya gerak gitu kan Ini jadi aduh kok gak betah Pusing, aduh gak enak rasanya jenuh, bosan Apa yang dilakukan jadi gak terasa nikmat gitu Tapi Umi harus tahu, ini yang aku minta Aku minta hamil, sekarang aku lagi hamil gitu kan Apapun yang menjadi kebaikan untuk hamilku Walaupun itu membuat aku menjadi gak nyaman, gak enak Harus aku terima Dan semua teman-teman juga mengingatkan itu Itu yang kamu mau Dan itu harus dinikmati, disyukuri Akhirnya Umi jalannya itu selama 9 bulan di rumah Di tempat tidur Oh benar-benar bed rest Benar-benar bed rest Umi cuti kan Lari pekerjaan Alhamdulillah sampai di usia 5 bulan kehamilan Itu di USG 4 dimensi Dokter menyatakan bahwa Bun, ini bayinya laki-laki Yang ini perempuan Umi kaget kan Serius dokter Umi sampai di meja USG Serius dokter Iya bu Coba diulang lagi dokter Karena Umi gak perhatiin monitor USG kan Cuma lihat ke atap aja gitu Akhirnya diulang Ini bu lihat ya Ini ada monasnya Yang ini laki-laki Yang ini perempuan Masya Allah Umi langsung berlinang air mata ya Ya Allah, Allah tahu yang aku mau Masya Allah Allah bahas benar Dengan janji-janjinya Allah maha mengabulkan doa Pikir Umi saat itu gitu Terus abinya juga Ada di sebelah Umi juga Semuanya kita berlinangan air mata ya Masya Allah Umi di usia 41 tahun Diberikan kehamilan dengan anugerah yang luar biasa Dikasih anak kembar sepasang Laki-laki dan perempuan Sampai mereka lahir Alhamdulillah sehat Normal semuanya Itu anugerah terbesar dari Allah Masya Allah Perjuangannya ini bikin penyus Ya Kerasa sih Terus alhamdulillah Terus alhamdulillah Terus alhamdulillah dititipkan Terus lalu ya memang lanjut Bagaimanapun dari Umi dan Abi Itu benar-benar menjaga adanya sasa ya Ya Alhamdulillah Siang ini Aduh ya Allah Saya juga benar-benar teranggi Jadi sekarang mereka Kemarin mereka baru ulang tahun memang Tanggal 10 Mei Baru 11 tahun Umi lahir tahun 71 Jadi bisa dibayarkan usianya Makanya Umi berharap Umi sehat banyak umur Amin Abi-nya juga bisa mendampingi mereka Sampai mereka sukses dunianya Semoga juga memang Sasa ini juga bisa mendampingi orang tuanya juga Amin Amin Oke nah tadi udah cerita perjuangannya Umi nih Dengan perjuangan adanya sasa Menjadi anak kebanggaan Umi dan Abi Nah kalau misalnya nih di rumah ya Umi ya Ada gak sih mungkin kan tadi kan sudah dijelaskan Bahwa kegiatannya adanya sasa ini cukup banyak ya Dari Senin sampai Minggu gitu kan Nah kalau misalnya Apakah Umi itu punya peraturan gak sih Mungkin dari Umi atau Abi Untuk adanya sasa selama di rumah Peraturannya itu seperti apa Itu sudah menjadi pembiasaan Di hari Sabtu pagi Kalau lagi gak ada ekskul Atau lagi gak ada kegiatan Pagi-pagi mereka Umi siapkan untuk merojaah Jadi Umi gak Memang gak banyak memberikan waktu luang kepada mereka Karena mereka anak yang aktif Mereka banyak bergerak sana kesini Pikir Umi ini keaktifan mereka harus yang bermanfaat Jangan sampai mereka aktif tapi gak terarah gitu ya Jadi Umi selalu kreatif juga nih berpikir Apa ya buat mereka ya supaya ada hasilnya gitu ya Umi itu gak mau ngeliat kesana kesini Kayaknya gak jelas gitu Aduh gimana nih caranya Nah akhirnya tiap pagi hari Sabtu itu Umi kumpul sama mereka yuk Yuk kita merojaah Sekarang kita merojaah dulu Setelah itu baru tambah hafalan Jadi setelah merojaah hafalan Kamu berapa ayat yang mau setar ke Umi silahkan Jadi mereka ambil tempat masing-masing tuh Untuk menghafal Kalau dapet 5 ayat 10 ayat mereka setar ke Umi Jadi yang peraturan-peraturan seperti itu Umi juga setelah merojaah Setelah menghafal Umi kan aku udah menghafal Aku udah merojaah Boleh dong main hp gitu Main gadgetnya Nah Umi gak akan melarang Cuma membatasi Jadi karena itu kebutuhan ya Sekarang digital itu mereka juga harus paham Betul Dan di sekolahnya juga belajar IT ya Jadi Umi gak mau mereka ketinggalan zaman juga Jadi oke kalian boleh main Tapi ingat ya ada waktunya Jadi peraturan-peraturan itu yang Umi biasakan disiplin kepada mereka Jadi memang harus ada peraturannya ya bunda ya Setelah peraturan mungkin beda-beda Tapi ya memang peraturan itu juga penting nih buat adanan salsa juga Oke nah kalau menurut Bunda nih Eh menurut Umi Bunda Umi Iya gak apa-apa Karena biasanya Bunda Biasanya kalau saya menyamal karena sumber Bener Terus menurut Umi nih seberapa penting sih mengarahkan cita-cita anak sesuai dengan keinginannya Kan baik yang misalnya kan untuk mengarah yang baik untuk masa depannya Kan kita udah tau nih Masya Allah banget ya pialanya disini bukan punya saya ya Ayah bunda ya Ini punya adanan salsa Tadi ya udah dibilang Nah kayaknya bagaimana sih peran orang tua nih Untuk mengarahkan cita-cita si adanan salsa Iya Karena masih anak-anak Cita-citanya suka berubah-rubah Betul Dan dulu mau jadi arsitek Karena dia suka gambar Oh iya Dan dia juga juara mewarnai Sejabodetabek Begitukan Jadi aku mau jadi arsitek aja Mau jadi apa Ahli gambar gini Oke Umi membebaskan saja Sasa mau jadi apa Dari dulu Sasa mau jadi dokter hewan Karena dia suka hewan-hewan Dan memang punya peliharaan hewan di rumah Gitu ya Jadi Umi membebaskan mereka Tapi Umi kasih tahu sama mereka Kalau mau jadi dokter Umi kasih gambaran Kamu harus belajar Yang sesuai dengan kedokteran Apa itu Ada ilmunya Pelajaran ini Pelajaran ini disebutin Dan kamu gak boleh Jijik Gak boleh ini Kamu bisa menjaga kesehatan kamu sendiri Umi arahkan seperti itu Kalau adan mau jadi arsitek Kamu harus terus mengembangkan Jadi kalau adan itu ketika Kita misalnya ke dunia fantasi nih Di Ancol Pulang dia gambar Tadi ada mainan ini Seperti ini Dia gambar semua wahana-wahana Yang ada di sana Dan dia akan ceritakan Tadi aku naik ini Ini gini Ini Ini Mungkin bilang Wah ini sepertinya Tergambar Langsung terekam gitu ya Tempat yang kita kunjungi Ini satu bakat kan sebenarnya Itu sebenarnya mau Umi arahkan Tapi lama-kelamaan sekarang bergeser Aku juga mau jadi dokter hewan juga Ikuti Ikuti Salsa Ikuti Salsa Boleh kalian jadi apa saja Mengarahkan itu penting Juga menanamkan ya Di ulang-ulang Supaya nanti Ya Mungkin gue terserah adan dan salsanya Akan mengarahkannya kemana Seperti itu Terakhir nih Umi Tipsnya mungkin buat ayah dan bunda Yang lagi nonton Yang mungkin mau mengikuti Anaknya ini jejaknya seperti adan dan salsa Boleh dikasih tipsnya Untuk ayah bunda di rumah Saya mau sharing Mungkin ini Yang saya lakukan Untuk adan dan salsa Kalau ini bisa dijadikan tips Ya alhamdulillah Begitu ya Jadi adan dan salsa Alhamdulillah Untuk menjadi juara MHQ Memang itu bukan waktu yang sebentar Jadi perlu proses Dari kecil Adan dan salsa Ketika usia dua tahun Umi itu selalu Setel Di CD Di Youtube Di mana saja Media apapun Umi setelin mereka itu Al-Quran yang dikumandangkan oleh Satu kori saja Jadi jangan berganti-ganti Itu saja Pikir Umi Umi merasa juga seneng mendengarnya Bagus gitu Buat Umi Terus adan dan salsa juga Merasa nyaman Di setelin itu Coba setelin Just 30 Ya Dari kecil Dari Anaba Sampai ke Anas Karena Umi tadi Memang konsisten fokus Mau mereka supaya Di Al-Quran nya Menjadi Profesional Jadi Umi coba dengerin itu Just 30 Alhamdulillah Kok bisa sedikit-sedikit Mereka tuh Nyambungin ayat-ayat Karena belum belajar Ngaji waktu itu kan Nah terus-terus Sampai hari ini pun Masih seperti itu Jadi ayah bunda Jangan bosan-bosan Setelin itu Walaupun anak-anak kita Kelihatan gak fokus Gak konsentrasi Tapi ternyata mereka merekam Mereka merekam itu Yang kedua Setelah anak-anak kita itu Sudah kita bimbing Kita dampingi Untuk menghafal Ya karena salsa Dan hafiz-hafizzo Menghafal Kita rajin untuk aktif Mengikuti mereka ke lomba-lomba Oke Nah di dalam lomba-lomba itu Kalau berkesempatan Untuk merekam Rekamlah Setelah direkam Kita pulang Itu dievaluasi Lihat hasilnya Kalau memang belum berhasil Berarti ada yang harus Diperbaiki Nah itu yang diperbaiki Kemudian ditingkatkan Latihannya lagi Kemudian ikut lagi lomba Jadi adan dan salsa ini Umi terus aktif Sebulan bisa dua kali Ikut lomba Walaupun di kesibukan sekolah Itu padat Tetap Umi aktif Mengikuti lomba-lomba Barulah adan dan salsa Mulai memperlihatkan Hasil yang terbaik Dan alhamdulillah Hafiz Hafizo Untuk adan dan salsa Sudah dapat prestasi Yang buat kami itu Sudah merasa bangga Kepada dan salsa Kemudian yang ketiga Kak Asisi Buat orang tua Jangan bosan Mendampingi anak Walaupun kita lelah Sebenarnya Ingin istirahat Ingin santai gitu ya Tapi kalau Lihat anak kita aktif Punya kemampuan Punya kelebihan Itu harus disupport Didukung Didampingi Dimotivasi Diapresiasi Itu adalah kebutuhan Untuk anak-anak itu Mau menjadi Seorang yang memang Terbaik di bidangnya Ayah bunda Untuk menjadi Hafiz Hafizo Kita itu harus Benar-benar konsisten Dalam lomba-lomba MHQ Kenapa? Karena pengakuan juri Itulah yang kita butuhkan Kalau kita merasa Anak kita bagus Anak kita sudah hebat Tapi belum pernah lomba Belum tentu Bagus di luar Dan kita butuh Untuk ikut lomba-lomba Dari sanalah Baru tahu Bahwa Anak kita memang bagus Dan ingat Lomba itu Bukan hanya satu tempat Karena Kompetitornya nih Kak Asasi Peserta-pesertanya Berbeda-beda Jadi rajin-rajinlah Membawa anak kita Untuk ikut lomba-lomba Termasuk salah satunya Lomba yang sekarang Sedang diadakan oleh generos Yaitu lomba Hafiz Tafiz Tafiz Insyaallah mudah-mudahan Anak-anak ayah bunda ini Punya kesempatan Untuk ikut lomba Tafiz Di generos Dan menjadi Hafiz-Hafiz Yang terbaik Insyaallah Amin Nah itu ya Bunda ya Dari sepuluh Dikit bunda Bahwa emang Harus juga sering Diikuti lomba ya Dan salah satunya Mungkin nih Tadi udah Sesi sebutkan Di awal Bahwa generos Juga ada Lomba Hafiz Kuran Nasional Yang bisa diikuti Oleh si kecil nih Jadi langsung Buruan daftar deh Oke bunda Kita sudah sampai Di pengunjung acara Terima kasih ya Umirina ya Masyaallah banget Sudah sharing-sharing Berbagi kisah Inspiratif juga Untuk ayah dan bunda Yang lagi nonton Oke bunda Karena kita sudah Di segmen Dua terakhir Terima kasih juga Untuk ayah bunda Yang masih nonton Segmen dua Sampai selesai Jangan lupa Untuk share Comment Subscribe video ini Dan bagikan juga Ke bunda-bunda lainnya Agar mendapatkan Inspiratif Edukasi Dan informasi Dari podcast ini Sampai jumpa Di podcast selanjutnya Podcast Halo bunda Ruang informasi Keluarga sehat Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati